Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat walafiat, sehat iman dan Islam tentunya Jangan lupa Nir Bismillahirrahmanirrahim Kita balik lagi nih Bang Dedy Di vlog hari ini Ya Nir Otomotif dan Nirosa Otomotif Kalau nge-vlog tentang Avanza tipe E manual 2015 2015 Ya, silahkan Bang Dedy Kemarin saya sudah nge-vlog Avanza E 2015 Oh kemarin sudah di-vlog ya Tapi saya ada kasih surprise baru buat para pemirsa Buat para sobat-sobat Dp-nya 13 juta 13 juta, kalau kemarin Bang Dedy Kemarin 15 juta Angsuran 3,5 3,5, 3,6 Cukup kurang berarti ya Sekarang mau tau gak berapa? Berapa nih? 33 aja nih Dp-13 juta, angsuran 3,3 Kurang lebih? Tentunya ini berarti turun harga Turun harga Turun harga Nah, dari kemarin Dp-15 angsuran 3,5 Betul Sekarang Dp-13 juta Dengan paket-paket program seperti ini Oh, tentunya kalau syariah rata-rata itu Dp-nya besar ya? Betul Dimain di 30% ya? Itu jadi kendala buat kita sama customer Tunggu apa lagi nih ya? Apansati B-E 2015 Warna hitam Betul Untuk kilometernya kemarin 93 ribu ya? Silahkan menir dilihat kilometernya Sobat-sobat Menir lagi lihat kilometernya Kalau gak salah 113 deh Berapa? 93 betul 93 ribu ya? Ya 93 ribu asli Ya, bener ya? Insya Allah Ini mobilnya aman Aman terkendali Tak jamin Insya Allah Mudah-mudahan gak ada masalah Buat saudara-saudara semua Nah, untuk Yang di luar Jambonetabek Kalau untuk beli kes juga bisa ya? Bisa Kita bisa antar Itu 100 Malangnya 115 Ya, 112-an lah 112 ya Net ya? Ya, net Tuh, 112 net Jangan lupa juga Like and subscribe ya Betul Channelnya The Rosa Otomotif dan Menir Otomotif Atur Nuhun Aduh, kita udah lama nih Enggak ngok-ngok bareng nih Betul Ini transmisi manual ini ya? Oh ya, manual Wajaknya di bulan Januari Panjang Panjang Nah, kalau untuk platnya plat mana nih Bang Ini Kalau gak salah FVG itu Depok Depok ya? Depok Oke Ada Soal Depok Gak ada ya serganya Oh, serganya ini gak ada ya? Serganya lagi diperpanjang Oh, oke Berarti ini tinggal terima tanpa panjang Terima panjang Nah, terus apalagi Bang Deddy Keunggulan Apansa Tipe E Manual 2015 ini? Betul Dia Mobil ini Gak bekas nabrak Gak bekas banjir Mesinya pun Aman Terkendali Gak ada masalah Gak ada rembes Mesinya masih langsam semua Gak ngelitik Kaki-kaki dia masih enak Dan juga nih Kita udah option Apaan? Kita option yang namanya Felak Betul Jadi felaknya bukan kaleng lagi nih Betul Felaknya XXR loh Oh, ya lumayan juga ya Betul Desain Japan Iya, betul Itu dari Jepang felaknya Betul Insya Allah bagus Ringnya tetap ring 15 Ring 15 Jadi Tipe E Ini bukan kaleng lagi nih Pelaknya Betul Tapi udah personal Diganti Cuman bukan bawaannya Pelak aloi Iya Ini udah pelaknya Sing lah intinya Betul Pelaknya bagus kok Belum ada fog lamp aja ya Belum ada fog lamp Tapi yang sudah bareng loh Nir Yang model grand Grand new Grand new Grand new Avanza Ini grand new Avanza Yang pertama kali nih Betul Ini kalau gak salah Gen ke Tiga ya Ketiga Ketiga apa kedua sih? Ketiga Ketiga ya? Ketiga Betul Nah Bang Dedy Untuk DP 13 ini Untuk luar Jabodetabek Bisa gak sih Dengan DP 13? Gak berani bilang Kalau untuk Lebih amannya DP 25% Atau 30% Kalau untuk di luar Jabodetabek Kapres area juga ya Betul Jadi untuk Jabodetabek Ini DP 13 juta bisa Betul Tapi kalau untuk di luar Jabodetabek Ini kita Main di 25% Betul Karena Kapres area DP nya berapa Nur? DP nya estimasi sih Sekitar 25an ya 25 juta ya 25 juta ya 25 juta ya Ketemu angsanan pasti jauh lebih murah Jauh lebih murah Sekitar estimasi itu di 28 setengahan Sampai 29an Iya Estimasi ya Estimasi Betul Hitungan kasar Betul 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 Insya Allah Rekomendasi untuk mobilnya Aman Ini kalaupun ada lecet-lecet Pasti nanti kita rekondisi Iya Di repen lah Pulang Biar pinco Betul Terus juga Nir Ini kilometernya 90 3 ribu Udah Tahun 2015 Baris Sekitar 6 tahun 6 tahun Betul gak? Iya Pemakaian yang cukup Nggak mobilitas Nggak tinggi nih Masih di bawah Cepen ya Kilometernya Rekomendasi banget Iya Karena pemakaian per tahun tuh 25 sampai 30 ribu ya Bang Dedy ya Dan mesinnya Nir Ini yang udah 1,330 Maksudnya gimana itu Bang Dedy? Kalau dulu kan yang Model all new 1,3 1,298 Kalau ini 1,3298 Oh berarti mendekati 1,4 1,4 Iya Yang 1,330 Betul Berarti Dia udah dual VVTi Oh bukan Bukan single VVTi Jadi udah dual ya Betul Masih DOHC Electric full injection Dan mesinnya sudah Dual VVTi Jadi pengertian dual VVTi Ente ngerti gak? Waduh Saya kurang ngerti Surah paham Kan situ bumu bekas DHSU Saya ngertinya VVTi doang Kalau dual VVTi Saya belum ngerti Pengertiannya ada dua Dua VVTi itu Satu Buat Tenaga Salah tenaga Nah Yang keduanya Bahan bakar yang tersisa Dia di Dikonversi apa gimana? Dijadikan bahan bakar kembali Jadi gak terbuang Kalau yang modal dulu kan Kebuang lewat Iya Jadi tenaga kebuang Tenaga kalau sekarang Bensinnya kebuang Ada kebuang Nah ini gak ada yang kebuang Jadi bensinnya tetap Dioptimalkan kembali Dipakai lagi Yang sisa-sisa Pembakaran itu Intinya Tidak ada Pemborosan bensin Lebih irit lah Lebih irit Dan lebih bertenaga Nah Itu tadi Apansa Tipe Emanual 2015 Pemborosan hitam Dengan DP 13 juta Langsuran di 3,3 Estimasi Kurang lebih Asal datanya bagus Kita orang siap bantu Kalau syariah Bisa kita ya Siap bantu Malah kita seneng Malah kita seneng Cuman DP nya Kalau untuk syariah Mohon maaf Tidak bisa DP Harus menyesuaikan Menyesuaikan Persyaratan Persyaratan Posedurnya Finance Bukan dari kitanya Dari Dari syariahnya Jadi jangan bilang Wah Gak bisa nih Sariah Gini gini Kesulitan Untuk sementara ini Di sini Kita open aja Terbuka Siapa sih yang Gak mau syariah Maaf kita semua Tapi kenyataannya Gak ada yang jebol Pernah jebol gak Ya rata-rata sih Memang Jarang sih ya Jarang banget Malah ada Udah berapa Ada hampir sebulan Proses syariah Gak jebol Udah sebulan lebih Gak jebol juga Akhirnya konvensional Cuman 3 hari 2 hari Ya bukan Tidak bisa ya Bang Dedy Tapi memang Kendala 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 Oke Apalagi Bang Dedy Kira-kira Ini udah dual PTI Injection Dan Pokoknya Oke lah Mesinnya Tidak bekas Tidak bekas Nabrat Dan tidak bekas Banjir Insiden besar Pokoknya Dijamin Okel Kalau ada yang tertarik Silahkan buru-buru Sebelum nanti Tanggal 20 ya Tanggal 20 Lebara Lebaran haji Bisa mudik Bawa kambing Lebaran kemarin Bisa mudik Sekarang Insyaallah Abis tanggal 20 Bisa mudik Kan udah PPKM ya Mudah-mudahan PPKM nya Dijani Perpanjang Mudah-mudahan Apa namanya Virus atau Pencana ini Cepat Berakhirlah Agar kondisi kita Lebih Kondusif lagi Ya Bang Dedy Oke ya Nier Cukup dari kita Segitu ya Apabila ada kata-kata Yang salah Dari saya berdua Mohon maaf Dan mohon dimaluni Ya Sebaik itu berpulang Dari kita Sebagai manusia biasa Ya Jangan lupa juga Tantinya Jangan lupa Like and subscribe Terima kasih Serta share ya Bang Dedy Semoga menjadi ladang pahala Buat Sobat-sobat semua Baik ya kita tutup Siap Wabilahi topik wali hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam otomotif